Kajian sebelumnya Seperti itu Kemudian ada lagi Kemudian ada Ini terkait dengan Hukum-hukumnya Sekarang kita masuk kepada Jadi sebelumnya Kemudian sekarang kita nyampe pada Hukum-hukumnya Al-Rabi'u yang nomor 4 Al-Rabi'u yang nomor 4 Dari sekian hukum-hukumnya Muktada Wujub hadfihi wajib membuang Muktada Wadhalika fi arba'ati mawadhi'ah Hal itu berada di 4 tempat Satu Indallah alaihi jawabul qasami Jika menunjukkan Alaihi padanya jawabul qasami Apa jawabannya sumpah Nahu Seperti Fi zimmati dalam tanggunganku Tengah tau Fi zimmati dalam tanggunganku Karena ini menjadi khabar Maka bagaimana Fi zimmati adalah Menetap pada tanggunganku La af'alanna kada Maka niscaya Aku akan melaksanakan Kada sedemikian Mana muktada yang dibuang Ai fi zimmati ahdon Dalam tanggunganku Adapun perjanjian Aumithakun Atau janji Nah Kemudian Ini kenapa kok dibuang Karena Disitu sudah Dikasih petunjuk oleh Jawab qasamnya Mana jawab qasamnya La af'alanna kada Maka niscaya Aku akan melaksanakan Sedemikian Berarti disini Ada muktada yang dibuang Fi zimmati Adalah menetap pada Tanggunganku Apa itu Ya berarti perjanjian Ada pun ahdon perjanjian Muktada yang sedemikian Termasuk muktada yang Wajib dibuang Karena disitu sudah Ditunjukkan oleh Jawab qasam Astani Kemudian yang kedua adalah Terkait dengan Wajib membuang muktada Jika khabar dari muktada ini Berupa masdar yang mengganti Dari fiilnya Khabarnya disini adalah Masdar Masdar disini Mengganti dari fiil Dari masdar itu Soberun jamilun Ini adalah khabar Jamilun sifat Sabri Soberun jamilun Soberi Adapun kesabaranku Soberun jamilun Adalah Kesabaran yang baik Wa sam'un wa ta'atun Wa sam'un wa ta'atun Wa sam'un wa ta'atun Amri sam'un wa ta'atun Adapun urusanku Perintahku Perkaraku Sam'un adalah Mendengarkan Wa ta'atun Dan ketaatan Jadi aslinya Kata Soberun jamilun Adalah Soberi Soberun jamilun Soberun jamilun Adalah Amri sam'un wa ta'atun Kenapa Kau wajib dibuang Karena khabarnya Yang berupa Lafad soberun Yang berupa Lafad sam'un Adalah Bentuk masdar Yang mengganti Dari fiilnya Faham Faham Asthalisu Kemudian Yang kedua Asthalisu Kemudian Yang ketiga Inkanal khabaru Maksusan Bil madahi Awid zammi Ba'da ni'ma Wa bi'sa Mu'akharan Anhumah Mu'tada Wajib dibuang Jika khabarnya Itu Ditahsis Dihususkan Dengan Fiil madah Fiil madah Itu fiil Yang bermakna Menyanjung Awid zammi Atau Fiil zamm Fiil mencelah Yang jatuh Setelahnya Fiil Ni'ma Sebaik Baiknya Bi'sa Semuruh Buruhnya Mu'akharan Anhumah Yang khabar Tadi Diakhirkan Dari Ni'ma Diakhirkan Dari Bi'sa Contoh Nahu Ni'ma Rajulu Sebaik Baiknya Orang Lelaki Abu Talibin Adalah Abu Talib Mana Muktadaknya Kalau Diperjelas Ni'ma Rajulu Huwa Abu Talibin Kenapa Muktadaknya Dibuang Yang berupa Huwa itu Karena Hubernya Disini Sudah Ditaksis Dikhususkan Dengan Sanjungan Kata Ni'ma Kalau Yang satunya Wa bi'sar Rajulu Seburuk Buruknya Orang Laki Laki Abu Lahab Adalah Abu Lahab Mana Muktadaknya Ay Bi'sar Rajulu Huwa Abu Lahab Ditaksis Dengan Fi'il Bi'sa Yang Bermakna Dab Yang Mana Khabarnya Itu Diakhirkan Dari Fi'il Ni'ma Atau Fi'il Bi'sa Faham Fi'il Misalaini Khabarun Limubtadain Mahzufin Takdiru Huwa Kata Abu Talibin Dengan Juga Katwa Abu Lahabin Adalah Khabar Bagi Muktadak Yang Dibuang Kalau Dikirakan Adalah Fad Huwa Sebagai Muktadak Kemudian Tempat Yang Kempat Adalah Wajib Membuang Muktadak Wajib Membuang Muktadak Jika Khabarnya Itu Secara Asal Bukan Khabar Tapi Khabarnya Itu Dalam Aslinya Adalah Na'al Sifat Tapi Dipotong Kesifatannya Dalam Penampakannya Pujian Atau Pencelaan Atau Bentuk Kasih sayang Contoh Khud Ambillah Biadiz Zuhairin Dengan Tangannya Zuhair Al Karimi Harusnya Begitu Karena Sekarang Mau Diputus Kenapa Kok Mau Diputus Karena Disitu Ada Ma'arad Madhin Atau Dhammin Atau Tarahumin Sehingga Khud Biadiz Zuhairin Hua Al-Karimu Wada' Mujalasati Fulanin Hual La'imu Wah Ahsin Ila Fulanin Hual Miskinu Amin Mubtada' Dalam Konteks Ini Dalam Contoh Contoh Ini Itu Wajib Dibuang Kalau Dikira-kirakan Hual Karimu Wah La'imu Wah Hual Miskinu Wajuzu Boleh Memutus Yang Aslinya Disini Sifat Ustaz Kalau Diputus Kenaatannya Kesifatannya Karena Aslinya Hal itu Khud Biadiz Zuhairin Al-Karim Diputus Mau Dijadikan Khobar Maka Masukkan Hual Kalau Saya Mau Membaca Nasr Gimana Khud Biadiz Zuhairin Al-Karimah Berarti Saya Jadikan Mahkul B Boleh Tapi Nanti Ketika Dikirakan Sudah Tidak Pakai Hual Tapi Pakai Fikir Amdahu Amdahu Saya Memuji Al-Karimah Kepada Orang Yang Mul Adammu Azumu Zammayazumu Azumu Saya Mencelah Al-Lakimah Pada Orang Yang Tercelah Yang Terlakna Arhamu Saya Mengasihi Al-Miskinah Pada Orang Miskin Faham Itu Terkait Dengan Hukum Yang Muktada Yang Hukum Keempat Yaitu Wajib Dibuang Di Empat Tempat Sekarang Kita Masuk Pada Hukum Muktada Ya Betul Kita Masuk Pada Hukum Muktada Yang Nomor 5 Al-Ghamis Ada pun Hukum Yang Nomor 5 Terkadang Wajib Khabar Mendahul Muktadanya Terkadang Juga Juga Boleh Keduanya Boleh Muktada Taruh Di Depan Boleh Muktada Taruh Di Belakang Begitu Sebaliknya Faham Dimana Pembahasan Itu Penjelasan Terkait Dengan Hal Ini Akan Dijelaskan Pada Kajian Berikutnya Faham Ya Itu Terkait Dengan Hukum Hukum Muktada Pembahasan 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 Pembahasan